Pertama-tama, saya selaku KPU Reskrip menyampaikan banyak maaf dengan keadaan seperti ini. Yang penting, informasi yang kita sampaikan kepada bapak-bapak, kita sangat bersama-sama lihat. Langsung aja, masalah ini yang disampaikan kepada Pak Ilyes ya. Aksi tanggal 15 ya, RP 2 Manaman. Nah, kebetulan RP 248 tersebut itu saya belum masuk pindah-pindah. Waktu itu yang menangkannya ada penyidiknya, penyidiknya kan sudah tidak. Oleh sebab itu, nanti saya akan mengetahkan pohon waktu, penyidiknya akan salcari dan bekasnya akan salcari, kita lipahkan, kita langsung akan gelar. Supaya dari kepastian hukumnya kita tahu. Kita tidak bisa memutuskan suatu perkara tanpa gelar perkara yang tidak ada. Sebab diatur di Undang-Undang, di Undang-Undang nomor 8, tahun 1981, tentang UHA atau UHA. Itu kita diatur semua. Dan masalah penyidikan, Undang-Undang nomor 6 tahun 2001. Ini ada mekanisme-mekanisme yang kita lalui. Dan itu pun kalau ada permasalahan, kalau antara si korban sama masih terlapor, itu kalau ada memufakatnya, mau RG, istilahnya damai, yang kita harus sebagai penengah. Dan kita tidak bisa memberikan keputusan tanpa tahapan-tahapan yang kita lalui. Paham? Kita tahun 2010, sebagai saya, sebagai KPO, akan mencari bekas ini atau yang menangani penyidihnya tahun 2020. Sekarang, 2022. 22. Ya, dua tahun yang lalu. Ya, oleh sebab itu, saya mohon waktu, supaya kita cari bekasnya, supaya sama yang menangani barangkali dari Pak David. Ya, benar. Nah, saya dengar barusan tadi Pak David. Dari Pak David itu nanti saya panggil dan saya akan gelarkan perkara lagi. Supaya kita jelas. Dan kita pun, kalau memang kita ada proses-proses hukum yang kita lalui, kita tidak berani juga. Jika kita transparan. Ya, sebab itu, Samhon dengan Bapak-Bapak, semua, tolong percayakan pada kami, kita proses hukum. Sebab, sudah jelas, tugas kursi adalah menyidik, tugas jaksa adalah menutup, tugas hakim adalah memutus bakal. Jadi, salah benar itu bukan diputus. Hakim, dok, 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 kamu masuk tiga bulan, kamu bebas. Itulah tugasnya yang kakin. Mata, untuk Kang Amon, misalkan adalah dan secara rinci, jadi tugas kita adalah menyidik. Kita tidak bisa memutuskan suatu perkara tanpa ada putusan pengadilan. Kecuali bahwa perkara itu diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Jadi, barangkali itu yang bisa sampaikan, ada yang bisa sampaikan lagi? Dari beberapa? Bagai, dok. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak Jo. Tidak mengelaskan. Kehadiran kami di sini sebenarnya ada tiga. Ada tiga keuntutan kami yang sudah menanggungkan kepada Dato' semua itu. Yang pertama adalah masalah penampuran yang Pak Nidia sini yang sampai hari ini. Tidak-idak tahu kejelasannya. Dan penjelasan dari Pak Nidia sini sebagai salah satu anggota Serikat Bulu di Kota Bima ini, bahwa dia waktu itu dipanggil oleh Pak David ini atas dasar laporannya Edi Susanto. Edi Susanto. Dengan LP K359 Tahun 2020 di bulan 7. Edi Susanto. Ini LB 248 ya? Jadi penanggungannya itu tiba-tiba laporan 248, sedangkan di sini penanggungannya LP-nya itu adalah 359. Tiga? Nah, di sini kan apa-apa namanya Edi Susanto? Oh, ya, melaporkan. Kenapa dalam pernyataan perdamaian itu atau kesempatan itu tidak ada tertuang namanya Edi Susanto? Yang terduang ini adalah namanya Ilham, namanya Haja, Haja Martina. Kenapa Ilham ini tiba-tiba muncul? Sedangkan pelapornya Edi Susanto. Itu yang pertama. Nah, dalam pernyataan ini, kenapa penyitip yang dulu, penyitip yang menangani pasuk ini, tidak mengajak pelapor itu untuk langsung ke objek, menunjukkan tanahnya di mana. Tunjuk tanahnya itu sesuai dengan bukti kepemilikan mereka. Walaupun memang benar, sesuai dengan apa yang diketerangan ini, karena di sini, katanya media 1 tidak di BHP pada saat laporan di Koye Susanto, dia datang langsung masuk ke Koye, serta di, yang bertanda terus pada penangguhan itu, bukan Edi Susanto yang datang, menyetujui pergama itu. Tapi orang lain ilham, tak hadzah? Hadzah, hadzah ilham sama hadzah ini. Oh iya, makasih. Terus yang ini yang ketiga, Pak KTO, mohon berizin, kemarin juga ada laporannya, Sobara Ilham Isha sebagai kuasa hukumnya. Indah ya, Pak Didin ya? Indah. Oh iya, kemarin ada. Tanggal 11, bulan 10. Jadi harapan kami, Pak, karena beliau inginkan cari makannya, Pak, bawa nih, rahu, sumbah. Bawa-bawa rahu ke sumbah. Harapan kami, Pak, mungkin bisa secepatnya, Indah itu turun ke lokasi, hanya menunjuk saja, Pak. Karena sepengetahuan saya, dari chronologisnya beliau ini, tanah miliknya Indah itu, yang atas nama itu, tidak ada rumah satu pun di sana, tidak ada yang kuasain. Nah, kenapa? Apakah benar, tanah yang diajukan dari laporan ini, pinggir jalan raya, sesuai penjelasannya Pak Ilham? Coba Pak Ilham sama kliennya turun, ke lokasi itu, ada kami, ada Pak Ilyas langsung, suruh tunjuk, Pak. Di mana sih tanahnya? Kalau memang benar tanahnya, Pak, kliennya Pak Ilham, diindah itu pinggir jalan raya, sesuai dengan sertifikat ini. Oke, itu masalah-masalah materinya. Yang penting kita tahu, chronologisnya, yang pertama itu masalah, Edi Susantoti ya, 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 Ketika masalah yang baru laporan kemarin, baru laporan kemarin, saya jelaskan juga, siapapun lapor ke Poles itu bisa, kita tidak melarang, tapi menunggu proses juga kan, leksa ini, leksa ini, kemarin seperti Pak Ilyas, leksa kan, diserahkan pula kan, jangan keterangannya kan, ya itulah, semua itu sudah sesuai dengan proses-proses hukum yang berlaku, sebab itu nanti tolong kasih waktu kita untuk mengecek ini, sebab kejadiannya tahun 2020, sedangkan saya tahun 2020 masih di Nantoba, kan paham, kemarin terus, ke sini baru, sama-sama mitra juga, ya, jadi baru sampai 6 bulan, jadi tolong kasih waktu saya, kasih waktu rekan-rekan untuk mengecek ini, tapi kita insya Allah, menggunakan prosesnya yang kita lakukan, ada tahapan-tahapan, sehingga kita laksanakan gelar, atau apa-apa gimana, itu proses hukumnya, yang kedua, kalau pernah bisa di RG, atau penyelesaian, dengan dua bulan silahkan, itu tidak menentu kemungkinan, oleh sebab itu, saya mohon waktu, kan tidak mungkin saya mau menjawab ini, kalau ada kasus ini, sedangkan kita tidak tahu, kan begitu Pak, paham ya, kaya sihat, ya, jadi ini Pak, kami juga minta tolong, karena beliau ini kan, harus bawa barang yang orang muat ini, Pak Pendidik, jadi mohon kasih waktu, ke anggota kami, untuk mencari matah, nanti tinggal komunitasikan dengan kami, kapan dibutuhkan, sesuaikan dengan, jadwal beliau itu masuk ke Labuan, yang kami takutkan gini Pak, tapi ketika surat dipanggil, surat panggilan ini, datang yang beliau lagi di Sumba, nanti dianggapnya, nggak berpraktif, jadi harapan kami, kan beliau ini kan, mungkin habis nikah ya, bangunan ya, habis acara di sana ya, mereka kan habis ke Sumba lagi nih, bawa barang orang, mungkin setelah nyampe di sana, sambil kita, menunggu waktu luangnya, teman-teman dari kepolisian ini, untuk menghadirkan ilham ke sana, atau gimana, nanti akan saya kabarin, bahwa beliau ada di Bima, atau beliau lagi di Sumba, jadi itu Pak, aku lihat, namanya orang arom Pak, masyarakat, ketika ada surat panggilan, gembor di sana, wah, ini dia saya tahap, ini dia saya tahap dulu, jadi rasa trauma di anak-anaknya, ini ada, rasa trauma di anak-anaknya, ini ada, itu yang kami jaga baru, Insya Allah, jadi mohon pengertiannya, teman-teman dari resmi, terutama, abang datang penyidik, ini tidak ada dibutuhkan, tidak dikomunikasikan, sebelum ada, pengecekan lokasi seperti itu, karena kami juga, kurang tahu juga, ini tindak ini siapa, mungkin tindak ini siapa, karena saya lagi nanganin kasus, perdatanya, masalah tanam di sana, tiba-tiba muncul kasus pidana, oke, untuk kita paham, nanti kami masih dalam penyidikan, siap, siap Pak, kita ada tahapan-tahapan, dari penyidikan, ke siin, nanti penetapan bersahkan, nanti tahap satu, tahap dua, kan ada tahapan-tahapan semua, oleh sebab itu, dari pihak pendidik pun, kita memanggil para seksi-seksi dulu, dan seksi yang kuat lagi, dari BPN, yang menentukan, yang enggaknya itu di BPN, kita tidak bisa, saya bilang itu kan, Pak Aras masih sudah paham, masih dipahaman lagi, kan begitu, oleh sebab itu, ya itu saja kita,